Wah, nantuk banget baru bisa tidur jam 3 Cape banget, karena mikirin hari ini mau belajar off-road Nah, itu yang bikin gue seneng tuh Yang bikin gue gak bisa tidur Sampai jam 3 mikirin, besok gimana ya, besok gimana ya Soalnya gak banyak orang kan yang bisa belajar off-road Nah, apalagi gue mau naik off-road nih, belajar off-road pake jeep full Punyanya pionir jeep yang udah dimodifikasi Keren banget, full Pokoknya nanti, aduh, nyata aja deh Jadi gue masih cape banget nih sebenernya, masih ngantuk banget Cuman karena gue harus belajar, karena itu gue seneng Bro, wah, cuman banget bro, mobil sepenuh pionir bro Setuju om, ini bagus banget, keren Oh iya, nanti mau latihan off-road ya? Oh iya om Kenalin dulu, saya dengan adek Saya Iwan om, mohon bantuan nih om ya Siap, om iwan Nah, udah kenalan berarti iwan? Udah nih, bang Ini om adek yang akan ngajarin kita teknik dasar-dasar mengenai off-road 4x4 Apalagi di setupnya udah kayak gini nih om ya Wah, keren banget Oke, jadi kayak gini sampe jip Ih, gokil Ini tempat bagus banget, gila kali Pertama kali nih gue ke tempat kayak beginian Track off-road Biasanya cuman liat di iklan-iklan TV Iklan-iklan rokok Tapi gue kesini bukan buat ngerokok Melainkan belajar main off-road Wuh, gak sabar banget Kalau mau beol gimana ya? Mulut banget nih Masa deh semak-semak? Aduh, batu mana nih batu? Oke, sahabat jip Jadi kita udah di track nih Udah ada Kita mengilah siapa deh? Om Ade? Adi Ramadhan Terus ada iklan juga Kan tadi kalian udah tau nih ya Kita udah di track depes Desa Pelangi Sentul Lebih tepatnya Kota Bogor Dan ini dia Hooknya udah sedikit kotor tadi om ya Kita sempet survei-survei juga Dari keliling dulu Ngeliat tracknya Kira-kira mana nih Yang bisa dimasukin Nah Kalau dari iklan nih Gimana om? Lu mau belajar apa hari ini? Gue mau nanya nih Kita kan mau Yang namanya itu off-road Sebenernya definisi off-road itu apa nih om? Off-road itu Jalan tanah Yang tidak bisa di lewati Dengan kendaraan biasa Biasa Makanya biasanya untuk off-road itu Khusus jeep ya Jep atau double cabin Peruntukannya ya hanya itu sih Sebetulnya Untuk di jalan tanah Jalan biasa on-road Kalau itu off-road Itu ya bedanya ya Nah bedanya tuh sama over-landnya apa nih? Kan ini tak main sempet belajar over-land tuh Over-land itu Ya Dia gak terlalu ekstrim Hanya jalan-jalan biasa aja sih Sama-sama tanah juga Tanah tapi dia gak terlalu ekstrim Camping biasanya Kalau gitu ya Camping-camping gitu ya Nah Kita baca tuh 4x4 Nah ini apa tuh 4x4 om? Oke gini Sebelum kita off-road Kita pengenalan mobil dulu Ada beberapa jeep yang ada di kita Ada jeep yang kecil Jimny Atau CJ Atau Cherokee Atau JK Seperti ini Untuk basic untuk off-road Biasanya Ground clearance itu harus kita tinggiin Karena kita main di tanah Yang main travelnya tuh harus banyak Untuk tinggi rendahnya Itu selera Tapi intinya Dia memang harus tinggi Dan ban Harus pake yang MT Mati rent Kenapa harus pake MT? Karena itu memang Untuk peruntukannya Untuk di tanah Dan dia bisa jalan terus Di tanah Terus Untuk Mobil off-road sendiri Terus kenalin dulu nih mobilnya Fungsinya untuk apa Dan mau kemana gitu ya Untuk mobil ini Hulk ini Sebetulnya udah mumpuni banget Dia udah ada wind Travelnya udah 4 inch Dia sudah ada helip jack Windnya depan belakang Sudah pake air locker Depan belakang juga Jadi udah mumpuni banget Tadi kita udah coba survey Dan Ya nanti akan kita lewatin lagi Nom tadi kan Tadi saya lihat tuh ada Swybar namanya ya Itu tiba-tiba dipasang Untuk melakukan Oke gini Link Link stabilizer swybar ini Kalau untuk standar Itu ada Dia fungsinya untuk Bidangan raya biasa Tapi kalau untuk off-road Dia terus dilepas Dan ini kita iget Pake kabel tis Gunanya Untuk travelnya Bisa main lebih banyak Kalau dia masih ada Swybarnya Masih ke kunci Belum sampai jatuh banget Jadi bisa mainnya Banyak Untuk swybar kita lepas ini Sudah ada gambaran Belum luan Gimana kalau link stabil dilepas Amas link stabil Ini Sudah ada ya Jadi mainnya Kalau pake link Masih kepasang Masih gini Tapi kalau ditopet Bisa lebih Untuk main Kiri kanannya Seperti roda Berarti kalau di kecepatan tinggi Dia butuh link stabil Itu biar Mobilnya tetap Jalannya lurus ya Karena kan untuk kecepatan tinggi Kalau ini kan Ini kan pelan Pelan Jadi ya mainnya Biar lebih banyak Lebih banyak Medan nya kan gak rata Gak rata Tadi kita kan sudah survei Kondusinya Jalannya Kayak gitu Ini makanya kita lepas Nah om Kalau untuk ini nih Kan ditinggiin kan Ada gak sih Idealnya tuh berapa Berapa sergi Atau berapa inci Bebas Bebas Tergantung mobilnya Nanti kita pake Mau mobil kecil Atau mobil besar Intinya Setiap Mau main berat Atau enggak Bisa 2 inch Bisa 4 inch Bisa Lebih dari 4 inch Intinya Bannya Harus pake yang MT Apalagi kalau track Indonesia Dia kan Konteksnya lumpur ya om ya Beda sama luar Kalau luar kan dia Batu-batu tuh ya Jadi sebenarnya Kalau AT pun di luar Gak masalah Gak ada masalah Kalau main di rock rolling Gak ada masalah Bedanya Kalau di Indonesia Kita pake lumpur Kurang banget Selip yang ada Iya Sikit-sikit terus Gak dapet Gak dapet traksi Nah tapi secara keseluruhan Om liat mobil pionir Gimana nih om Ya ini sudah mumpuni banget Ya Mumpuni banget Barang-barangnya Disini juga ada di toko kan Ada Yang cakep Cakep banget Pokoknya Nek Seru pionir Jadi buat kalian Kalau kalian mau Belajar-belajar off-road Itu bisa Nanti kita Barang-barang lagi Ada om ade juga Buat main-main Terus barang-barang Disini nih Kalau kalian ngiler Pengen gitu Itu juga bisa Ada semua di pionir Ada semua di pionir Untuk hubungin aja Nomornya disini Oke Yaudah Wah nanti lagi gak Yang mau lu tanyain Apa kita langsung praktek aja nih Langsung aja Langsung notebook Langsung aja Langsung aja Langsung aja Langsung aja Kita masuk Kedalam Treknya Let's go sahabat pionir udah gak sabar banget nih mau off road langsung nih let's go oke berarti kita udah masuk nih nah om ade yuk jadi sebelum kita masuk ke dalam tracknya nih hal yang pertama dilakuin kan kita setting dulu 4x4 ya oke 4x4 caranya gimana Tom ini ada disini ada 2H 4H dan netral ada 4L oke karena kita jalannya lambat dan biasanya itu memang harus pakenya yang 4L tadi dari 2H kita ke 4H kita ke netral dan ke 4L sekarang kondisi pindah ini harus di gigi netral gigi netral dulu baru kita operasiin untuk handle nya ini untuk penggunaan 4x4 nya oke itu aja sih oke berarti itu dulu aja om ade berarti 4x4 dulu locker belum kita nyalain nih belum belum perlu belum perlu ini karena track nya masih yang biasa apa ada nih locker iya locker air locker air locker itu untuk apa itu om limited sleep nya mobil oke jadi 4 roda ya 4 rodanya jalan oh ya ya ini ferrasiada lalu oke oke Gila sih, gila sih Oh berarti dengan 4x4 mesinnya juga nih 3600 Amannya udah cukup nih Mumpuni banget Travelnya juga kan, ini kita pakai brand dari Taraflex Kalau buat lift kitnya Jadi, shocknya kita pakai falcon, piggyback 3.3 Bisa di setel-setel nih Ini tadi kita setel di setelan yang satu nih Jadi rasa-rasanya empuk Gimana loh, ada empuk-empuk? Empuk banget ini Empuknya enak gak? Kayak gak berasa lagi gak goyang-goyang Tepatnya goyang-goyang makasnya Hmm Empuk, nyaman nih Oke, jadi bisa di setel ya guys Siang falcon, piggyback tuh Kalau kaki-kaki semua, full set pakai Teraflex kita Tantano truckling, trackbar Empat L Kalau turunan gak usah digas Dia akan jalannya bener-bener Merayap gitu? Merayap Jadi gak usah digas Lepas gas aja udah Dia jalan sendiri Dan mobilnya ketahan Hmm Dalam kondisi turunan Seperti ini kan Oh iya bener ya Udah ikutin aja Kalau kita juga gak mau buru-buru Bener Mau menikmati alam Yes, betul-betul Gak perlu digas gas Ya Kalau Dalam Airlocker baru kita hidupin Tapi dengan kondisi ini Masih yang Bisa kita lewatin Gak perlu pakai airlocker Hmm Oke, oke Kalau memang pasti tengah-tengah Nanti kita asli gak bisa keluar Baru airlockernya kita jalanin Cuman tracknya lumayan juga nih emang Iya Kayaknya panjang nih emang Sampil depannya Iya betul Gituin lagi ke bawahnya Hmm Wait a minute Hi Wuhu 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 Yeeah Mantap 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 Oke oke Asik banget sama jeep Beneran Gak mau gak mau tracknya tuh lumayan Tegang Tegang banget Aduh Nah kalau kayak tadi itu om Yap Buat Handling steering nya Itu dilawan Apa di ikutin Ikutin Tapi sambil Lawan dikit-dikit Lawan dikit Ngikutin track gitu ya Iya Karena kan konturnya Kita ambil yang Memang jadi rel Yaudah ikutin aja Kalau kita lawan Malah nanti Selicin ya selic Kebanting Hai Lepang Wah ini lumayan ya Mereka sebat Dik Wuuu 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 Edan Edan Hitsitsutsu Oke, akhirnya finish juga Kita di track 1 Akhirnya Oke, Wan Berarti udah siap, Wan Tadi kan udah ada Om Ade Disamping lu, Nek Dia ngasih tau lu cara-cara gimana, kan? Nanti sekarang Kemudian lagi ada urusan bentar Lu mau gua aja Siap dong Tapi sebelumnya lu bisa naik mobil ya? Bawa mobil bisa Udah punya sim Dia udah punya sim, sahabat pionir Jadi aku masih aman, ga dek-dekan, ga takut guling Kalau guling marah, bener Yaudah, kalau kayak gitu Wan Lu bawa, gua di kiri Oke Gak terus 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 Nah, kayak gitu sahabat Jeep Jadi, boleh lah ya si bontang Walaupun dia lagi dijelasin, dia mainan HP Oke, oke, dia bisa lah Liatin Super Bowl Kita tinggal Siap Siap lah Ya udah, gue kuat dulu Kita sudah kelar, belajar off-road Nah, saatnya nih Yang paling penting adalah Gue mau upload Instagram story nih Supaya teman-teman gue lihat Hai, teman-temanku Lihat, ini mobilku Mobil Jeep Dari Pioneer Jeep Aku habis belajar off-road nih, guys Seru sekali, mantap Nah Ini kan Habis dipakai off-road ya Kalau on-road gimana ya Bedanya gimana? Tadi ada 4 Eh, 4 Bola gak sih, kayaknya Habis ini on-road Eh, tapi gimana ya Hmm Liatin-tlord Ya udah, tapi gimana ya Hai, tapi gimana ya Cortik Najibu Sini